Intro Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menyatakan Rafael Aluntri Sambodo resmi dicopot dari jabatannya sebagai pejabat Eselon 3 Atau Kepala Bagian Umum di Kantar Wilayah Jakarta Selatan 2 Pencopotan itu dilakukan setelah Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Aluntri Sambodo Hal itu dia sampaikan dalam Konferensi PES atas Penanganan Internal Saudara RAT Dikator Pusat Direktura Jenderal Pajak Jumat 24 Februari 2023 Menurut Sri Mulyani pada tanggal 23 Februari yang lalu Inspektor Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melangsungkan pemeriksaan Maka mulai hari ini Saudara RAT Sri Mulyani meminta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya Sri Mulyani mengatakan dasar pencopotan kerjabatan Rafael Aluntri Sambodo sesuai pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil Sri Mulyani meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian Bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang pihaknya dapat tetapkan Sri Mulyani juga menyatakan telah menerbitkan surat pemeriksaan untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan Yang dilakukan oleh Rafael Aluntri Sambodo Dan saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk saudara Rafael Aluntri Sambodo Sudah bekerja jujur, sudah bekerja profesional dan oleh karena itu mereka adalah musuh kita bersama Saya berterima kasih kepada masyarakat yang terus menyampaikan koreksi kepada kami, kritik dan juga perbaikan-perbaikan Itu adalah masukan yang kami dengar, kami baca, kami lihat dan kami akan tindaklanjuti Karena saya tahu Kementerian Keumuman termasuk Direktual General Project adalah institusi yang penting bagi Indonesia Demikian yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman media Terima kasih sekali perhatiannya untuk hadir pada pagi hari ini Yang saya dengar di Jakarta hujan deras sejak semalam Saya akan terus memonitor perkembangan dari penanganan kasus saudara RAT Dan saya ingin menyampaikan sekali lagi simpati, doa kami dan permohonan maaf kami kepada keluarga saudara David Kita semuanya akan terus memperbaik dan menjaga Indonesia Seperti dikatakan oleh Pak Istinas di awal Saya berharap kekerjian dan kekerasan yang terjadi ini adalah kekerjian dan kekerasan yang terakhir Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dibiarkan Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dibiarkan